Sebanyak 28 ribu pendaftar calon mahasiswa baru yang akan mengikuti ujian tulis berbasis komputer di Universitas Lampung. Karena jumlah yang tidak sedikit ini, pihak universitas membaginya menjadi beberapa sesi. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 5 sampai 14 Juli, sementara sesi kedua dimulai pada tanggal 20 hingga 24 Juli, sehingga perharinya ada sekitar 1.050 peserta yang akan mengikuti tes UTBK. Seluruh pendaftar calon mahasiswa baru ini harus menjalani serangkaian protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan wajib menggunakan masker, serta perjaga jarak selama berada di lingkungan kampus saat menjalani proses UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Muhammad Komaruddin, HUMAS, Badan Pengelola Penderimaan Mahasiswa Baru menyampaikan, dari 28.000 pendaftar yang mengikuti ujian tulis berbasis komputer di UNILA, nantinya hanya akan ada sekitar 3.000 calon mahasiswa baru yang akan diterima. Ini sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Pihak universitas juga mewajibkan para peserta dari luar Lampung untuk melampirkan surat keterangan sehat atau hasil rapi tes. Terima kasih.